assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di rezeki bekas channel pada kesempatan kali ini kita menyapa dulu ya teman-teman semuanya yang masih setia di rezeki bekas channel yang berada dimanapin juga semoga aja selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah itu teman-teman sehingga bisa menjalani kehidupannya dengan baik Oke teman-teman untuk kali ini kita akan tutorial pemasangan wallpaper dinding nah nanti seperti ini kita pasang karena kita lihat di belakang dindingnya juga udah mulai warnanya udah aku main hitam-hitam seperti itu ya teman-teman dan perlu diketahui ini ada wallpaper tadi pesan dari teman juga gua ini kurangnya yaitu 45 cm dengan 10 meter nah yang perlu diperhatikan untuk teman-teman pemasangannya ya kita persiapkan dulu ini ada penggaris ada juga kater dan gunting nanti untuk mengukur seberapa kalau ada yang lebihnya atau yang kurang nanti kan bisa diukur ya teman-teman jadi enggak mubazir seperti itu yang ditahui semuanya untuk diperhatikan untuk pemasangan wallpaper ini untuk dindingnya terutama nanti jangan sampai basah yang kedua yaitu jangan sampai ada untuk benjolan-benjolan ada tempelan-tempelan sehingga untuk mengganggu kita dalam pemasangan nanti kita ratakan dulu seperti itu untuk dindingnya biar nanti kita dalam pemasangannya pun juga enak dan kalau basah nanti itu pemasangannya sendiri nanti akan sangat sulit untuk tingkat lemnya lemnya untuk menempelnya nanti enggak awet kalau ada airnya seperti itu dan untuk warnanya sendiri ini saat berwarna-macam sebetulnya dari sana ada yang 3D ada yang berwarna ada yang seperti ini cuman tergantung selera kita kalau saya suka yang simpel jadi cukup hitam dan putih mungkin nanti bisa memberi warna yang beda di dinding kita politik teman-teman jadi terus nanti silahkan seperti apa kita lihat pemasangannya yes Oke temen-temen ya ini dibantu temen-temen Mas Krishna sama Mas Agus untuk pemasangan wallpapernya nanti kita lihat seperti apa ini baru proses pengukuran dan nanti akan di langsung ditempel ke dinding nah ini kita lihat dindingnya juga udah pusing udah saatnya minta direnovasi untuk pemasangannya cukup rumit juga nih ya temen-temen karena motif bunganya kita harus itu menyesuaikan antara garis satu dan lainnya beda lagi kalau garis-garis nanti mungkin lebih mudah lagi karena ini motif bunga jadi agak susah tapi tetap bisa oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini ya teman-teman untuk pemasangan wallpapernya sudah selesai dan cukup cantik banget ini ya semoga bisa bermanfaat ini untuk temen-temen semuanya Dan sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh